Intro Petit Cirebon Electrical Power baru saja penerima persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha Penerimaan tersebut dilakukan dalam acara peluncuran perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik di gantar kementerian ESDM Jakarta Selatan Wakil Direktur Utama Cirebon Power Joseph Pangalila mengatakan bahwa dengan mulai berlakunya mekanisme perdagangan karbon dapat menjadi dorongan bagi perusahaan pembangkit listrik untuk semakin berupaya menekan emisi gas rumah kajak Bahwa kita harus menjaga lingkungan dengan lebih baik lagi dan kita juga harus terus memperhatikan emisi gas rumah kajak dan berusaha selalu untuk menurutkannya Kata Joseph dalam keterangan tertulis dikuti pada Rabu 22 Februari Lebih lanjut Joseph menuturkan bahwa pembangkit cirebon power baik unit 1 maupun unit 2 terbukti mampu menekan emisi karena menggunakan teknologi ramah lingkungan supercritical boiler dan ultra supercritical Keunggulan teknologi itu sekaligus bentuk komitmen perusahaan untuk menjaga agar emisi pembangkit tetap di bawah ambang batas Saat ini PT BAEPU yang kita terima surplus Artinya tingkat emisi di bawah batas yang diberikan pemerintah Ini yang akan kita pertahankan terus untuk kita pakai ke depan Ungkap Joseph Sebagai informasi, perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kajak melalui jual-beli unit karbon Kementerian ESDM telah menerbitkan peraturan Menteri ESDM no.16 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik Regulasi ini akan menjadi acuan nilai ekonomi karbon termasuk kegiatan perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik Menteri ESDM Arifin Tasrif meyakini perdagangan karbon akan menarik peran serta pelaku usaha untuk mewujudkan komitmen pengurangan emisi gas rumah kajak Arifin mengatakan kebijakan perdagangan karbon dapat meningkatkan efisiensi energi mengurangi ketergantungan pada energi karbon mengurangi ketergantungan pada energi impor dan bisa jadi sumber pendapatan bagi perusahaan maupun pemerintah Berujuk pada laporan World Bank pada 2022 pendapatan global dari karbon pressing meningkat hampir 60% dibandingkan 2021 Meningkatnya pendapatan karbon pressing dapat mendukung ekonomi berkelanjutan membiayai reformasi fiskal atau membantu pemerintah dalam menyanggai kejolak ekonomi global Tunturnya Tak lepas dari itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menyerahkan dokumen persetujuan teknis batas atas EBC pelaku usaha 2023 kepada beberapa perusahaan listrik Di antaranya PT Cirebon Electric Power, PT PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power, PT Shenwa Gowa Pembangkitan Jawa Bali, dan PT DSSP Power Sumso Pertahun 2023, Kementerian ESDM mendapatkan PT BAEPU kepada 99 unit PLTU dengan total kapasitas terpasang 33.569 MW PLTU itu milik 42 perusahaan yang akan menjadi peserta perdagangan karbon Nah itu tadi yang bisa Naratius sampaikan dalam video kali ini Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini Sampai bertemu lagi di video channel Naratius selanjutnya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih